Halo teman-teman, welcome back with me again Sehari video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerit-cerit horor ya teman-teman Cerit-cerit horor kali ini tuh berjudul tentang Peliharaan aneh temanku Oh my love MB2 sekarang tuh udah hari terakhir puasa ya teman-teman Karena pemerintah udah menetapkan Idul Fitri tuh pada hari Sabtu ya Meskipun ada yang Jumat Tapi kita ini, yang pemerintah ini memutuskan untuk hari Sabtu Solat Idul Fitrinya teman-teman Dan kita berdoa aja semoga tahun depan kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan Amin And so mungkin kita bisa banyak omong, kita langsung mulai aja ke channel story horornya Oke apakah channel story kanan tuh dapat membuat kita merinding atau meligiri? I don't know, kita bisa banyak omong, kita langsung mulai aja In 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, kita nge-check ke kontak yang bernama Hedy katanya P Hedy katanya kita Ya Dimas apaan? Oke namanya kita Dimas teman-teman Lu lagi dimana katanya si Dimas? Oke kita nanyain keberadaan Hedy lagi dimana? Lagi di rumah si Isan katanya Oke Isan mana? Isan tetangga lu yang anak orang kaya? Iya katanya Si Dimas teman-teman Oh iya gua lupa Uangnya udah ada di kosan gua kata Hedy 400 ribu kan ya? Oke jadi Hedy ini gak lupa sama hutang teman-teman Dia bayar hutangnya Iya Hedy, sorry ya gua tagih Soalnya gua lagi butuh banget duit Kata si Dimas teman-teman Lah ngapain minta maaf Oke Kan emang kewajiban gua buat bayar hutang Iya juga sih kenapa harus si Dimas yang minta maaf teman-teman Nanti sore deh gua ke rumah lu buat bayar hutang Iya Hedy makasih ya kata si Dimas teman-teman Oke ini tuh enak ya ketika ada yang minjem Dan dia tuh gak susah buat bayar gitu kan Jadi kan enak gitu kan Iya Dimas Dimas apa Hedy kata Dimas? Oke ada apa Hedy? Di rumah lu ada ruangan rahasia gak? Hah ngapain nanya kaya gitu? Gak ada lah kata si Dimas Oke tiba-tiba nanyain rumah ruangan rahasia Iya iya sih ngapain juga ada ruangan rahasia kata Hedy Makanya gua aneh sama si Isan Kenapa jadi bawa-bawa Isan nih? Jadi ada ruangan Katanya gua gak boleh ke ruangan itu Hah kenapa kata si Dimas? Katanya si ada hewan peliharaannya Hewan peliharaan? Agak aneh kata si Dimas Emang katanya oke Gua penasaran Hewan peliharaan apa sih kata Hedy Kok bisa-bisanya dikasih tempat satu ruangan? Terus gua gak boleh ke ruangan itu Coba aja intip Ed Gua juga penasaran kata Dimas Oh my Allah Hmm iya gua coba intip kata Hedy Mereka mekat ya Padahal si Isan udah bilang gak boleh masuk ke ruangan itu Si Isannya lagi di WC soalnya kata Hedy Yaudah cepet nanti keburu balik temen lu Cepet liat isi ruangannya Hmm sama aja ya si Dimas ini malah makin apa ya Memporin gitu kan supaya Hedy masuk ke ruangan yang dilarang sama si Isan itu temen-temen Iya bawa lu Gua udah masuk ke ruangan itu kata Hedy Tapi mana hewan peliharaannya? Kok gak ada ya? Terus ada aja apa? Kata si Dimas Katanya gak ada hewan peliharaannya temen-temen Cuman ada ini kata Hedy Apaan itu? Apaan itu kata si Dimas? Oke Kacang ijo Waduh Kacang ijo Emang ada ya hewan yang makan kacang ijo? Hmm gua kurang tau kata si Dimas Mungkin Burung bisa aja makan kacang ijo Bisa aja sih Tapi kayak aneh banget Tapi disini gak ada kanan burungnya kata Hedy Emang agak aneh sih temen lu katanya Oke Kalau misalkan itu buat makan burung tapi gak ada kanan burungnya temen-temen Waduh kata si Hedy Gua ketahuan Wah Bahaya dong Oh my love Si Hedy ketahuan Gawat Dimas Gimana Hedy? Dia marah-marah agak jelas gara-gara gua masuk ke ruangan ini Kok sampe marah-marah sih? Padahal kan ruangan itu gak ada hewan peliharaannya Aneh banget temen-temen Gak tau lah kata si Hedy Aneh banget temen-temen Gua mau balik aja katanya Si Hedy dimarahin sama si Isan Si Isan udah emosi banget kata Hedy Hmm Langsung emosi ya Gua pulang dulu sekalian bawa duit terus ke rumah lu ya Yaudah deh kalo gitu gua tunggu Katanya Oke Oke Oh setelah sampe di kosan Hedy tiba-tiba mengalami hal aneh Waduh Hal aneh apa nih temen-temen Jadi si Hedy ini balik ke kosannya Karena dia tuh Apa yaudah risih lah Dimarahin sama si Isan temen-temen Dimas katanya Gakpahin Lu udah di kosan kata si Dimas Udah Cepet banget katanya Oke Cepet banget kata si Dimas Orang gak jauh dari rumah si Isan Hmm ternyata deketan ya rumahnya itu temen-temen Eh ada berita buruk kata Hedy Kenapa? Oh Katanya ada berita buruk Berita apa nih temen-temen Uang gua yang mau dipake buat bayar hutang ke lu Tiba-tiba hilang katanya Lah Kok bisa? Gua gak tau kata Hedy Oke Padahal gua simpen di bawah kasur Ada maling kah? Kosan lu Kemalingan? Oh Uang yang Yang mau dipake buat bayar hutang tuh tiba-tiba menghilang temen-temen Gak tau gua kata Hedy Apakah ada maling masuk ke rumahnya Hedy? Tapi pintu gua masih kekunci Jendela juga aman katanya Kayak gak ada bekas orang masuk Duh Gimana dong ini kata si Hedy? Kok bisa ya temen-temen? Padahal Lu lagi butuh duit itu kan katanya Hmm Gimana sih? Kok bisa-bisanya ilang? Padahal si Dimas lagi butuh duit itu temen-temen Gua juga gak tau Dimas kata Hedy Oke Kira-kira kenapa nih? Eh Apaan ini keingjek? Kacang hijau kah temen-temen? Apa itu? Kacang hijau kata Hedy Waduh Kok bisa ada kacang hijau? Dan cuman satu butir temen-temen Satu biji doang Emang aneh kata Hedy Kebawa mungkin sama lu Dari rumah Yang si Isan Bisa jadi sih Tapi kita lihat dulu temen-temen Gua gak nyentuh kacang hijau Yang ada di rumah si Isan katanya Terus Dari mana itu kacang hijau kata si Dimas temen-temen Astaga Dimas Gua gak sadar kata Hedy Oke Ada apa Dimas? Eh Hedy Dari tadi ada yang liatin gua Dari arah WC Hah? Siapa? Ada orang di rumah lu Waduh Oh my love Apaan itu temen-temen? Oke Astaga Hedy Apaan itu kacang hijau kata si Dimas? Gua gak tau Badannya kecil kata si Hedy Giginya bertaring Dia liatin ke arah gua Oh my love Badannya kecil Iya kata Hedy Badannya kecil Udah jelas itu bukan manusia Oh my love Iyalah mana ada manusia warna hijau temen-temen Kecuali huluk ya Aneh Makhluk itu hilang Hedy Gua baru Gua baru sadar Makhluk yang ada di Kosan lu itu adalah Tuyul Oh my love Karena mirip banget ya Dengan ciri-ciri tuyul Yaitu kecil Warna hijau Astaga Berarti gua bener kata Hedy Oh my love Gua berpikir Makhluk itu tuyul Tapi siapa yang melihara tuyul? Oh jangan-jangan uang yang hilang itu Sama tuyul ini temen-temen Apa jangan-jangan uang gua juga Diambil sama tuyul itu? Udah pasti kata si Dimas Astaga Oke Siapa sih yang melihara tuyul? Udah pastikan Temen lu Si Isan katanya Apa? Gua baru inget Tuyul itu Sangat suka mainan Kacang hijau Waktu lu di rumah si Isan Si Isan bilang kan Kalau ruangan itu adalah ruangan bagi periharaannya Nah Pas lu masuk cuman ada kacang hijau Berarti Fix si Isan itu Pelihara tuyul Dan tempatnya itu Di ruangan yang Lu masukin Tadi kata si Dimas Oke Jadi Peliharanya itu bukan hewan Melainkan tuyul temen-temen Sialan si Isan Kata Hedy Gua bakal balik ke rumahnya Dan minta lagi uang gua Iya Coba Pinta lagi uangnya Oke Mau dipinta lagi uangnya temen-temen Meski Hedy sudah meminta Isan untuk mengembalikan uangnya Tetapi Isan menolaknya Karena Isan tidak mengakui jika dirinya melihara tuyul Hedy pun bingung Karena tidak ada bukti nyata Jika Isan melihara tuyul Oh my god temen-temen Susah juga sih Kalau kayak gini Soalnya yang nyuri itu bukan si Isan Tapi tuyul temen-temen Makhluk halus Jadi susah buat ngebuktiinnya gitu kan Jadi ketika si Hedy mau minta lagi uangnya ke si Isan Si Isan gak ngaku dong Karena gak ada buktinya Kalau si Isan yang ngambil Jadi hati-hati buat kalian Kalau misalkan Kalian main ke rumah temen kalian Dan tiba-tiba ada kacang hijau gitu Di rumah temen kalian Hati-hati Bisa aja temen kalian itu melihara tuyul Oh my god And so mungkin itulah untuk Ceris story horror kali ini Bagaimana menurut kalian Tentang ceris story horror kali ini Apakah Ceris story kalian itu dapat buat kalian merinding Atau melagiring Comment di bawah Video kalian yang mungkin video kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Dan berhubungan di video Mohon maaf jika ada perbuatan Perkataan yang tidak enak Sengaja maupun tidak di Sengaja oke Saya Ken And see you next time Bersambungan di video selanjutnya Bersambungan di video selanjutnya Sengaja makasih Sengaja CASA